Hezbollah sampai saat ini telah melakukan 36 penyerangan pada selasa 22 Oktober 2024. Serangan tersebut menyasar militer Israel di perbatasan Lebanon-Palestina yang menyebabkan setidaknya dua tentara tewas dan tiga lainnya luka-luka. Sementara itu, 14 pasukan kependudukan juga diketahui tengah terluka di pusat Medisif Safat, utara Palestina. Melansir almayadn.net, Rabu 23 Oktober, dari 36 serangan yang dilakukan Hezbollah dari pukul 7.50 pagi hingga 12 malam. Unit pertahanannya diketahui telah menembak jatuh kendaraan udara tak berawak atau UAV Hermis 450 Israel di kota Jipcit pada pukul 5.40 sore. Di waktu yang bersamaan, unit pertahanan Hezbollah juga meluncurkan rudal ke Hermis 450 Israel lainnya di wilayah Hal Iklim. Hingga pukul 5.30 sore, diketahui Hezbollah telah memporak-porandakan total 26 tank Merkava Israel sejak agresi di Lebanon Selatan dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!